Jadi kali ini saya berada di Pantai Selatan Tulungagung, Jawa Timur Kali ini saya akan mengunjungi suatu tempat keramat Dan konon disini tuh ada selendang nyanyi Roro Kidul Coba kita akan telusuri bersama ya Disini tempatnya sangat indah sekali dan bagus sekali Disini ada suatu goa keramat atau bumi terbelah gitu Ini kalau kesana terus itu ke laut Mungkin ini nyebrang Australia ya mungkin ya Nanti kita akan kelinong-kelinong kesana Karena disana juga masih banyak situs-situs keramat Kita akan cari selendang nyanyi Roro Kidul dulu Nah ini ada goa tersembunyi disini Ini sepertinya itu bumi terbelah gitu Ini saya juga penasaran Tempatnya berada di dalamnya gunung Terus juga di atasnya laut gitu Assalamualaikum Rahayu, Rahayu, Rahayu Kita akan turun Ini tanjakannya itu sangat jaglek sekali ini Nah seperti ini Jadi kita harus berhati-hati karena ini juga lunyu sekali Jadi disini ada suatu selendang nyanyi Roro Kidul Yang berada di tepi laut gitu Jadi disini buminya itu terbelah ini ya Ini peninggalan nenek moyang kita dulu Yang perlu kita jaga dan kita lestarikan gitu ya Jadi ini dulu tempatnya orang-orang sakti mandera guna gitu Nah seperti ini tempatnya sangat indah sekali dan bagus sekali Ini banyak kerang-kerang disini Ini ada goa juga Jadi biasanya disini kalau malam itu dibuat orang bertapa atau bersemedi gitu ya Ini auranya juga agak merinding ini saya ini Jadi ini berbau dupa, berbau menyan disini Nah disini banyak ruang-ruangan juga disini Assalamualaikum Rahayu, Rahayu, Rahayu Ini kalau kesana terus Menembus lautan gitu Jadi kalau kita menyeberang laut ini Itu menuju ke Australia gitu Coba ini saya akan tunjukkan Suatu selendang nyanyi Roro Kidul Tempatnya berada di goa Ini tempatnya wadam wisi sekali Seperti ada AC-nya ini Semawilir Soweger disini Assalamualaikum mbah Putunnya soan meriki mbah Putunnya ini saking jombang meriko mbah Tapi mbah meriki ini panggeng Nah jadi disitu Juga ada suatu sesaji-sesaji ya disitu Ada degan, ada dupa, ada menyan, ada kembang gitu Nah itu masih ada sampai sekarang Kalau disini ada sesaji Berarti kalau malam ini dibuat ritual gitu Katanya Ini kalau malam jemapon itu ya Banyak orang kesini ritual Assalamualaikum mbah Nah ini ada tegan, ada dupa, ada kembang Tengcecar disini Ini ada bekas obong-obongan menyan juga Disini Seperti ini ya Ini dupa-dupanya ini Terus disini Ada selendang biru Duh ini Assalamualaikum Ini ada tempat ritual juga Ada cucuk bakali Assalamualaikum Nah ini ada selendang ini Ini katanya selendang Ini rorokidul Nah ini Terus ini ada emahnya ini ya Kerimpin-kerimpin ini Ini loh Seperti ada emah sih Oh ini Ini selendang biru Ini tepatnya berada di Lautan ini Ini kalau kesana terus Keluar negeri ya Nanti kita akan Kelinong-kelinong menuju kesana ya Disana itu tempatnya Wapi sekali loh Wapi Disitu ada Pulau-pulau kecil Nah seperti ini Ini oh mbak Biwar 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 Gitu loh Seperti ini Terus disitu Juga ada Tempat pelarungan Itu biasanya Warga itu Membuang abu jenazah Itu berada disitu Jadi disitu Juga ada tempat ritualnya Juga Coba kita akan Kesini ya Ini tempatnya Sangat idah sekali Dan bagus Sekali ini Assalamualaikum Rayu 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 Assalamualaikum Wuih Awapik sekali Disini Assalamualaikum Jadi ini Ombaknya Medan Ini Bules ya ini ya Ini saya agak takut Ini Ombaknya Bawang Terus Jadi saya ini Tepatnya Berada di Pantai Selatan Jadi Pantai Selatan Itu Ada Penguasanya Namanya Itu Kanjeng Ratu Nyiroro Kidul Katanya Kalau Kanjeng Ratu Itu Keluar Ini Ombaknya Menjadi Besar Seperti ini Tebing Tebing Semua Ini Jadi Ini Seandainya Ada Ikan paus Itu Kelihatan Dari sini Ikan paus Seperti ini Oh Apik Sekali Disini Ini Baik Sewol 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 Ini Yang Saya Bikin Pengasaran Itu Ya Di Laut Itu Ada Ketimpul Ketimpul Kapal Kecil Kecil Itu Ya Entah Itu Dibuat Apa Itu Itu Kalau Di Sawah Kan Biasanya Itu Dibuat Rumah Mano Uwok Itu Tapi Kalau Di Laut Entah Itu Dibuat Apa Itu Terbang Ini Jadi Di Disini Itu Berbau Dupa lihat yang sebelah sini jadi kalau lewat sini itu harus diruntul karena ini bisa kebentuk begitu nah ini juga ada lautan ini tempatnya indah sekali juga disini ini seperti bumi yang terbelah gitu cuma ini karang-karang semua ini ini tempat yang sangat luar biasa sekali jadi akarnya disini itu menyerupai ular mirip ular nah jadi disini itu banyak lorong-lorongnya juga ini kalau malam mungkin kan juga dibuat untuk ritual ada lorong-lorongnya terus juga ada bekas dupa bekas menyan itu ini ada lorong lagi Assalamualaikum nah ini seperti ular ini ini tempatnya juga indah sekali wapi sekali ini oisis oisbart selamat menikmati